hai assalamualaikum ketemu lagi di channel masak ama funcooking di video kali ini saya mau berbagi resep ayam woku khas manado nah ini tuh rempahnya banyak banget kemudian podesnya juga mantap ditambah dengan daun kemang ini makin nambah mantul ya rasanya untuk kalian yang penasaran gimana cara masaknya dan apa aja sih bahan-bahannya simak terus video ini sampai selesai nah ini dia bahan-bahannya sudah saya siapkan disini saya pakai 500 gram ayam saya pakai ayam negeri ya kemudian untuk bumbunya disini ada cabai merah keriting saya pakai kurang lebih 20 buah ya kemudian cabai rawitnya 10 buah bawang merahnya 7 siung bawang putih 3 siung jahe 1 ruas kunyit 2 cm kemudian kemirnya 2 putih dan tomatnya 1 buah ya nanti bumbu ini kita haluskan nah untuk bumbu lainnya disini saya pakai garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh dan gula pasir 1 sendok makan ya kemudian saya juga siapkan potongan daun bawang secukupnya aja dan ini ada satu ikat kemami kemudian saya pakai lengkuasnya 2 ruas daun jeruk kemudian juga daun salam ini saya pakai daun pandan juga serai nah ini bumbu-bumbunya yang mau saya haluskan sudah saya potong-potong kecil ya biar memudahkan nanti saat memblender kita masukkan semua bumbunya nah ini udah selesai saya masukkan tinggal kita blender jangan lupa ditambahkan dengan sedikit air biar nanti enggak macet ya blendernya ini dia bumbunya yang sudah saya haluskan oke sekarang kita tumis bumbunya siapkan wajan kemudian tuangkan minyak secukupnya aja lalu tuangkan bumbunya nah ini udah saya tuangkan ya maaf tadi enggak kerekam lalu aduk-aduk agar tercampur rata dengan minyaknya jangan lupa masukkan serehnya kemudian masukkan juga lengkuasnya ini udah saya geprek ya masukkan juga daun jeruk dan juga daun salamnya serta daun kunyit dan daun pandan oke aduk-aduk dan biarkan bumbunya ini tanak sedikit mengering ya jadi nanti ini wangi ya karena pakai daun pandan juga daun pandannya ini wajib ada ya untuk bumbu ayam waku ini nah ini kelihatan ya bumbunya udah tanak udah layu sekarang kita masukkan ayamnya lalu aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata setelah tercampur rata seperti ini langsung masukkan air secukupnya aja sesuai selera kemudian jangan lupa masukkan juga garam kaldu bubuk serta gula pasirnya ya lalu aduk-aduk dan masak ayamnya hingga matang oke sekarang saya mau tutup biar lebih cepat matang ya sambil menunggu proses selanjutnya buat kalian yang belum subscribe silahkan pencet tombol subscribe-nya dulu ya karena subscribe itu gratis ya temen-temen support channel ini biar makin berkembang terima kasih nah ini setelah 20 menit saya buka tutupnya dan saya mau aduk-aduk sebentar nih boleh ya sesekali diaduk sambil kita cicip rasanya udah pas atau belum nah saya mau masak lagi biar lebih menyusut ya airnya dan ayamnya ini matang oke ini setelah 30 menit saya buka dan kelihatan ya ini tuh bumbunya udah meresap di ayam kemudian juga airnya ini udah menyusut kelihatan sekarang bisa kita masukkan daun bawangnya lalu aduk-aduk yang terakhir jangan lupa masukkan daun kemanginya jadi ini langsung aja diaduk sampai tercampur rata lalu matikan kompornya ya biarkan daun kemanginya ini masih tetap seger jadi nggak kematangan karena kalau kematangan nanti aromanya jadi hilang ya nah aduk-aduk aja seperti ini ini udah cukup sekarang bisa kita matikan kompornya dan ayam woku siap disajikan ini dia ayam woku khas manado kita udah matang kelihatan ya ini tuh cantik banget dan bumbunya itu merata ini tuh aromanya harum banget perpaduan antara daun kemangi dan daun pandannya yang buat ayam ini wangi banget dan menggugah selera banget ya pokoknya dari warnanya juga kelihatan ini merah pastinya pedas sekarang saya mau cobain makan pakai ayam woku khas manado ini 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 ayamnya tuh empuk banget dan bumbunya kelihatan ya ini tuh meresap banget bismillahirrohmanirrohim selamat makan hmm jadi saat dimakan ayamnya ini berasa wangi daun pandan kemudian segar dari daun kemanginya juga dan pedas pokoknya ini tuh enak banget kalian harus cobain di rumah ini cara buatnya juga gampang kalian bisa cobain bikin ini di rumah ya oke sekian video dari saya hari ini semoga resepnya bermanfaat jangan lupa di subscribe like comment share dan tekan tombol loncengnya juga ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih wassalamualaikum bye 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 bye